Oke teman-teman aku baru tadi ngobrol sama Pak Ramli ya Pak ya di komplek peternakan sapi perah di Pondok Perangon Cipayung Pak Ramli Jakarta Timur ngobrol dengan beliau tadi sangat santai tapi penuh semakan dan saya buat beliau ketawa tadi soalnya orang-orang tua kalau enggak ada sama seleranya susah tertawa ya habis cerita-cerita aja sih iya karena saya cerita happy karena saya juga sekarang umur 55 alhamdulillah 30 tahun kedepan saya seperti bapak sehat ya hahaha terima kasih para melihat ya Alhamdulillah Oke aku akan ngobrol-ngobrol sama salah satu pertena sapi disini namanya Pak Ramli yuk ikuti obrolan aku sama Pak Ramli nah teman-teman terima kasih ya tadi aku telah ngobrol sama Pak Ramli yang dedengkotnya tua-tua disini tentang sapi perah karena dari ayahnya sudah mengelola sapi perah dari Belanda jadi kata Pak Ramli satu sapi itu sama dengan manusia dua kali makan dua kali mandi dua kali di perah saya tanya tadi rata-rata satu ekor sapi itu kalau di perah maksimalnya lebih dari 10 liter per hari dan dan minim-minimnya enam liter per hari dapat Pak Ramli itu sapi perah dari Australia lalu eh tadi ya makannya dua kali mandinya dua kali minumnya dibebaskan sesuai kecukupan begitu nah kalau itu sudah dijual satu liter 7000 tidak terjual pada hari itu ditampung tadi di operasi tempat saya ngobrol tadi tuh suara satunya seperti itu jadi sapinya sapi dari Belanda jadi satu sapi itu bisa menghasilkan susu enam liter sampai 10 liter lebih per hari diperas dua kali dimandikan jam 3 subuh Pak Ramli enjoy-enjoy saja dari orang tuanya sampai iya sekarang berusia 80 tahun masih peternak sapi perah lalu tadi saya tanyakan kepada Pak Ramli bahan baku untuk makanan makanan sapi dari mana katanya dari real estate dari real estate dari perkampungan yang terbengkalai itu rata-rata mempunyai lahan yang ada rumputnya dari rumputnya dari ampas jatuh tebu dari tahu tadi ya kalau salah dia mohon maaf ya untuk makannya aja nah ini teman-teman ini dikelola dari dari tempat sapi itu di pelihara dari rumah-rumah banyak penduduk ini nanti keluarnya seperti ini nah ini keluaran dari kandang-kandang tadi jadi dialirkan tapi jadi uang kembali Pak ini jadi uang kembali tapi lama kan lama di prosesnya Oh dia dari peternakan tadi diatur di saluran itu ditampung di sini dan harus diambil iya masih segar kayaknya Pak maksudnya ini Pak tuh jangan sampai mampet iya iya apa nggak pakai yang alat ini Pak serokan yang gitu serokan iya ada ini bentar juga turun kesana ke bawah Oh ada juga kesitunya ada lopang lagi sana Ayo Pak teruskan Oh Alhamdulillah teman-teman tadi ketemu sesepu namanya Pak Pak Romri usia 80 tahun menernakkan sapi dari ayahnya dan sampai sekarang dia sudah usia 80 tahun masih peternak sapi perah waktu jadi zaman Belanda dan Pak Harto mendorong untuk sapi salah satunya nampak itu ada di tapos ya saya tidak lihat juga tapi tuh sapinya tuh jadi kata Pak Romri tadi sapi itu sama dengan manusia buntingnya 9 bulan makannya dua kali mandinya dua kali minumnya dibebaskan secukupnya lalu setelah dia beranak baru diperah rata-rata sapi itu dapat menghasilkan 6 liter sampai 10 liter per hari atau hari itu dua kali diperah di sekarang dari rumah tangga dari perkenalkan ini hanya 7000 rupiah per liter jadi satu sapi bisa menghasilkan 70.000 satu hari begitulah teman-teman memudahkan vlog ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh